Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, planters, juga sahabat-sahabat kami sekalian Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas mengenai salah satu OPT atau Organisme Penggaguh Tanaman Kelapa Sawit yang pada 10 tahun terakhir ini seringkali kami menerima laporan mengenai outbreak serangannya di lapangan yaitu ulat penggerik tandan kelapa sawit Tirataba Mundella Walker Ulat Tirataba sendiri di lapangan secara lokal itu lebih dikenal dengan nama ulat penggerik tandan atau ada beberapa yang menyebutkan ulat penggerik bunga maupun ulat penggerik buah Nah ulat ini sebetulnya sudah dikenal sejak awal tahun 1900-an yang pada saat itu dia menyebabkan kerusakan pada bunga tanaman kelapa Nah di Indonesia dan di Malaysia setidaknya ada dua spesies yang sudah diidentifikasi menyebabkan kerusakan pada tanaman perkebunan diantaranya adalah Tirataba Rupivena ataupun Tirataba Mundella Nah terlepas dari perdebatan apakah keduanya ini merupakan dua spesies yang berbeda atau merujuk pada satu spesies yang sama akan tetapi kita sepakat bahwa spesies ini telah menyebabkan kerusakan pada tandan buah dan tandan bunga tanaman kelapa sawit Kisaran inang dari Tirataba umumnya terdiri dari tanaman-tanaman yang tergolong pada kelompok tanaman palma diantaranya tanaman nipah, kemudian tanaman rotan, kemudian di tanaman hias ada palem fiji dan juga ada palem raja Nah di keempat spesies ini dia sudah diketahui menyebabkan kerusakan yang cukup berat pada tandan bunga maupun pada tandan buahnya Nah yang lebih merugikan adalah Tirataba ini merupakan hama utama pada dua komoditas perkebunan penting di Indonesia yaitu tanaman kelapa dan juga pada tanaman kelapa sawit Nah siklus hidup dari Tirataba dimulai dari fase telur yang dapat berlangsung selama 4-5 hari Nah telur-telur ini biasanya diletakkan pada tandan bunga betina ataupun pada tandan bunga jantan Nah biasanya satu ekor imago itu mampu meletakkan antara 105-173 butir telur sepanjang hidupnya Telur kemudian akan berkembang menjadi larva atau ulat yang dapat terdiri sampai 5-6 instar Nah lama hidup dari si larvanya ini dapat berkisar antara 4-21 hari dan kemudian akan berkembang menjadi pupa atau kepompong selama 10-12 hari kemudian akan berkembang menjadi imago Nah imago biasanya aktif di malam hari dengan lama hidup antara 8-9 hari Jadi secara keseluruhan kalau kita total-total siklus hidup Tirataba dari telur sampai menjadi imago sampai kemudian bertelur kembali itu umumnya terjadi dalam kisaran waktu 1 bulanan Nah gejala serangan pada tandan buah kelapa sawit yang paling mudah dilihat adalah terjadinya penumpukan dari fras atau kotoran yang dikeluarkan oleh larva Tirataba jadi kotorannya itu sekurang lebih seperti ini dia kalau masih segar akan berwarna coklat kemerahan dan ketika sudah mulai mengering dia akan berwarna agak kehitaman Nah jadi kalau kita lihat si fras itu dia akan terakumulasi atau tertumpuk pada bagian luar tandan yang terserang Nah pada buah-buah yang dia sudah berkembang si larva Tirataba ini dia akan menggerek pada bagian inti atau bagian kernelnya jadi sehingga buah-buah yang berkembang ini tidak memiliki kernel lagi Nah ini masih menunjukkan gejala serangan Tirataba jadi kalau kita lihat ini adalah tandan yang terserang berat oleh Tirataba kalau kita lihat di sini ada penumpukan fras yang luar biasa banyak jadi mulai dari yang segar sampai dia yang sudah kering seperti ini Nah ini adalah gejala yang berat pada tandan kelapa sawit jadi kalau kita kumpulkan si larvanya dari tandan yang terserang berat ini biasanya kita akan menemukan lebih dari satu instar larvanya jadi bisa dari instar pertama sampai instar terakhir itu ada di tandan yang terserang berat ini Nah ini kalau tandannya kita belah itu bisa kita perhatikan bahwa pada buah-buah yang sudah berkembang dia tidak akan memiliki kernel lagi karena sudah dikonsumsi habis oleh si Tirataba sehingga pada buah-buah yang seperti ini tentunya kalau kita ekstrak minyaknya kita tidak akan memperoleh minyak PKO-nya dan secara keseluruhan pun kualitas tandan dan kualitas minyak yang dihasilkan itu akan menjadi lebih menurun Nah ini adalah ilustrasi perkembangan dari gejala serangan latirataban di lapangan yang diilustrasikan oleh Idrus dan kawan-kawan di tahun 2018 jadi kalau kita lihat pada tandan yang terserang pertama kali diamati itu dia tampak masih memiliki berondolan dengan warna yang cukup segar ya warna hitam kilat kemudian bagian spikaletnya pun masih berwarna hijauan masih segar nah satu bulan setelahnya diamati kembali mulai terlihat bahwa berondolan warnanya sudah mulai kusam kemudian penumpukan frasnya pun sudah semakin banyak sekali dan pada 2 bulan kemudian secara total tandan ini sudah mulai membusuk akibat serangan dari tirataba nah kalau kita perhatikan dari 0 sampai 2 bulan ini tentunya disini sudah terdiri dari lebih dari 1 generasi dari tiratabanya jadi boleh jadi disini sudah ada 2 sampai 3 generasi yang berkembang pada tandan yang sama nah dampak serangan dari ulat tirataba yang paling nyata di lapangan adalah penurunan bobot tandan buah segar nah jadi kalau kita pada waktu itu dilakukan oleh Lim dan kawan-kawan di tahun 2011 jadi dikumpulkan sampel tandan yang sehat kemudian juga dikumpulkan sampel tandan yang serang dan kemudian coba untuk ditimbang bobotnya jadi ternyata setelah dibandingkan terjadi penurunan bobot tandan rata-rata yang mencapai hingga 36% nah ini sangat tinggi ya penurunan bobot rata-ratanya dan pasti tinggi karena kan pada tandan-tandan yang bebas serangan buahnya itu bisa berkembang dengan baik sementara pada tandan-tandan buah yang terserang tentunya buah-buah menjadi terhambat perkembangannya sehingga bobotnya menjadi menurun nah yang paling mengejutkan adalah terjadinya peningkatan free fatty acid kadar free fatty acid pada minyak yang diekstrak dari 1,5% yang merupakan minyak yang dihasilkan dari tandan yang bebas dari serangan tirat haba menjadi 6,2% pada tandan-tandan yang terserang nah ini sehingga terjadi peningkatan hampir 5% untuk FFA-nya dan ini sudah berada di atas standar kualitas minyak yang diperkenankan yaitu 5% nah selain pada tandan bunga betina tirat haba juga dapat menyerang tandan bunga jantan jadi tirat haba ini kalau kita lihat sebelah kiri gambar ini menunjukkan larva yang berkembang pada tandan bunga jantan jadi dia bisa memakan bulir-bulir dari bunga jantan ini secara total nah untuk gejala serangan itu sendiri sama dengan pada tandan bunga betina yaitu terjadinya penumpukan fras atau kotoran yang berwarna coklat kemerahan hingga kehitaman nah apa yang kemudian terjadi apabila dia si tirat haba menyerang bunga jantan yaitu ini bisa menghambat perkembangan si LIDIUS CAMURINICUS bagaimana kita tahu bahwa bunga jantan ini merupakan tempat berkembang biak dari serangga penyerbu kelapa sawit LIDIUS CAMURINICUS sehingga apabila serangan tirat haba terjadi pada tandan bunga jantan otomatis tempat untuk berkembang biak LIDIUS menjadi berkurang di lapangan sehingga apabila serangannya terjadi secara tinggi atau intensitas serangan tirat habanya tinggi ini bisa berpotensi menurunkan populasi LIDIUS di lapangan nah apa saja sih faktor predisposisi atau faktor yang bisa mencetus atau meningkatkan resiko serangan tirat haba di lapangan yang pertama tentunya adalah lahan gambut nah lahan gambut ini umumnya memiliki karakter suhu dan kelembapan yang relatif lebih tinggi dibandingkan lahan-lahan mineral sehingga ini akan istilahnya lingkungannya itu menjadi lebih sesuai bagi tirat haba untuk berkembang biak nah sehingga kebun-kebun yang berada pada lahan gambut ini memiliki potensi serangan tirat haba yang lebih tinggi dibandingkan kebun-kebun yang ada di lahan mineral nah faktor predisposisi berikutnya adalah pemangkasan pelepah yang terlambat jadi kalau kita lihat di sini pelepah kelapa sawitnya itu sudah sangat banyak sekali ini sudah lewat pemangkasan beberapa kali rotasi pemangkasan sehingga ini bisa berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan kadar kelembapan pada area tandan nah ini menyebabkan si tirat haba bisa menjadi lebih sesuai untuk hidup di situ berikutnya adalah pertumbuhan guruma yang tidak terkendali khususnya guruma-guma berkayu yang dia kanopinya itu bisa menutupi kanopi kelapa sawit sehingga ini akan berkontribusi terhadap berkurangnya radiasi sinar matahari pada daerah tandan sehingga kelembapan pun akan meningkat dan menjadi lebih sesuai bagi pertumbuhan si tirat haba berikutnya adalah sumber makanan yang melimpah di lapangan nah sumber makanan yang melimpah ini biasanya terdiri dari buah-buah yang lewat matang atau buah-buah yang membusuk nah buah yang membusuk biasanya umumnya disebabkan oleh terlambat atau tidak adanya proses kastrasi di lapangan nah ini biasanya terjadi pada areal-areal TBM yang akan beralih ke TM biasanya di kebun-kebun yang memiliki masalah dengan kekurangan tendaga kerja atau pada kebun-kebun petani itu terkadang bunga-bunga yang baru muncul itu tidak dikastrasi nah ini akan berpotensi menjadi sumber makanan bagi si tirat haba sehingga serangannya di lapangan bisa cukup berbahaya berikutnya adalah buah-buah yang tidak dipanen nah ini lagi-lagi kembali ke ini ya khususnya di kebun-kebun yang memiliki permasalahan dengan kekurangan tendaga kerja biasanya cukup sering kita jumpai kondisi seperti ini jadi pada buah-buah yang tidak dipanen ini akan menjadi tempat berkembang biak yang potensial untuk tirat haba ulat tirat haba tadi kemudian ada buah-buah matang lewat matang yang dia hanya dikumpulkan saja di lapangan tanpa diberi perlakuan ini juga dapat menjadi sumber makanan atau sumber tempat berkembang biak dari ulat tirat haba nah ini kalau kita seringkali kita ke lapangan terus kita amati kondisi-kondisi yang seperti ini biasanya ada saja serangan tirat habanya baik pada lahan-lahan mineral atau khususnya pada lahan gambut ini seringkali terjadi di lapangan nah lalu bagaimana sih upaya-upaya untuk mengendalikan populasi tirat haba di lapangan yang jelas ini harus dimulai dengan tindakan monitoring atau deteksi dini dari keberadaan tirat haba di lapangan nah deteksi dini yang paling mudah untuk dilakukan khususnya di kebun-kebun petani ataupun kebun-kebun perusahaan yang memiliki terbatasan di dalam tendaga kerja yang paling mudah adalah dengan mengamati TBS yang sudah terpanen di TPH atau tandan buah yang sudah terpanen di TPH seperti ini itu kita identifikasi terhadap tandan dengan gejala atau adanya serangan tirat haba misalnya disini kita lihat keberadaan fras atau kotoran dari tirat haba yang dari tirat haba yang menyerang tandan tersebut nah apabila lebih dari 5% buah atau tandan yang menunjukkan gejala serangan tirat haba pada TPH tersebut maka sudah saatnya harus dilakukan sensus yang lebih teliti atau sensus pohon di lapangan yang dilakukan secara pohon per pohon nah pada kebun-kebun yang sudah memiliki tenaga monitoring tersendiri dan biasanya sudah melakukan kegiatan sensus rutin sebaiknya sensus serangan langsung dilakukan dari pohon per pohon yang dilakukan pada sekurang-kurangnya 10% populasi nah tentunya secara prinsip semakin banyak jumlah pohon yang kita amati maka akurasi dari sensusnya itu akan semakin tinggi nah yang paling penting adalah kegiatan sensus ini harus dilakukan secara rutin setiap bulan khususnya pada kebun-kebun yang memiliki resiko lebih tinggi seperti kebun-kebun di areal gambut nah ini wajib untuk dilakukan setiap bulan ini bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan sensus hama lainnya seperti hama orites maupun hama rayap seperti itu nah kemudian sensusnya dilakukan dengan mengamati penampakan tandaan secara visual jadi kita lihat apakah di tandaan tersebut ada kotoran yang dihasilkan oleh tirataba atau tidak nah jadi kita amati itu kemudian kita catat di dalam form pengamatan lalu dari catatan itu kita lakukan penghitungan terhadap intensitas dan luas serangannya nah pada lokasi-lokasi tersebut apabila dijumpai adanya tandaan yang terserang oleh tirataba itu sebaiknya kita lakukan pengambilan sampel tandaan yang terserang untuk kita belah dan kita identifikasi fase atau stadia larva yang menyerang pada tandaan tersebut jadi nanti untuk mengetahui apakah larvanya itu sudah terdiri dari beberapa instar ataukah dia hanya terdiri dari satu instar saja tentunya ini nanti akan mempengaruhi tindakan pengendalian yang kita lakukan di lapangan apabila kondisinya seperti ini kita belah kemudian kita memperoleh mulai dari instar pertama sampai instar terakhir bahkan sudah ada yang berkupa juga tentunya nanti untuk pengendalian yang di lapangan itu harus dilakukan secara berulang-ulang sampai bisa menuntaskan serangannya di lapangan nah untuk pengendalian dari tirataba sendiri konsepnya adalah dengan menerapkan sistem pengendalian hama terpadu yang terbagi menjadi dua kegiatan utama yaitu tindakan pencegahan dan yang kedua adalah tindakan kuratif atau menurunkan populasi larva secara langsung nah untuk tindakan pencegahan yang pertama dan paling utama adalah dengan melakukan kastrasi bunga sejak bunga itu keluar pertama kali nah biasanya 12 pada umur 12 sampai 14 bulan setelah tanam itu biasanya sudah mulai keluar bunga yang pertama nah itu bunga-bunga itu harus di di kastrasi atau dibuang itu dipanen bunganya nah ini harus dilakukan secara terus menerus dengan frekuensi kurang lebih 2 bulan sekali sampai tanaman berumur 20 sampai 24 bulan atau tergantung dari rencana setiap perusahaan untuk melakukan panen perdana nah proses kastrasi kemudian dihentikan 6 bulan sebelum rencana panen perdana tersebut dilakukan nah ini sangat-sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya serangan tirataba di blok tersebut berikutnya adalah pemangkasan pelepah secara berkala nah jadi pelepah-pelepah yang seperti ini sudah harus dilakukan pemangkasan berkala ya jangan sampai terjadi kondisi di mana pelepah terjadi berlebih nah yang paling penting adalah pemangkasan harus dilakukan menyesuaikan dengan standar pelepah yang ada standar pelepah di lapangan jadi untuk tanaman-tanaman yang muda seperti tanaman TBM itu pelepahnya harus ada di kisaran antara 48 sampai 56 pelepah pada tanaman-tanaman yang sudah mature seperti ini sudah menghasilkan, sudah tua juga itu pelepahnya kurang lebih di kisaran 40 sampai 48 pelepah nah akibatnya apa? kalau pemangkasan tidak dilakukan secara teratur dapat terjadi kondisi seperti ini di mana buah itu tidak terpanen nah jadi ini karena pelepahnya sudah terlalu banyak pemanennya pun menjadi malas untuk memanen buah sehingga buah menjadi busuk di atas nah ini menyebabkan dia menjadi tempat potensial bagi tiratabah untuk berkembang pihak nah sehingga ini harus dilakukan secara berkala untuk mencegah serangannya di lapangan nah berikutnya adalah pengendalian guluma secara berkala khususnya di lahan gambut di mana resiko pertumbuhan guluma itu lebih tinggi ya dibandingkan di area tanaman mineral nah ini harus dilakukan secara teratur baik itu ada yang melakukan selama 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali yang penting pengendalian guluma harus berjalan secara berkala nah khususnya guluma-guluma yang berkayu seperti ini ini harus tidak ada di lapangan sebaiknya karena ini dia bisa menyaingi pertumbuhan tajuk dari kelapa sawit sehingga bisa meningkatkan kadar kelempapan di situ dan ini akan kadar kelempapan yang tinggi selain meningkatkan potensi serangan tiratabah juga dapat meningkatkan resiko infeksi dari jamur patogen seperti marasmius nah lalu bagaimana apabila di lapangan sudah terlanjur terjadi serangan nah pada kondisi tersebut yang pertama kali harus dilakukan adalah melakukan sanitasi tandan-tandan yang sudah terserang berat seperti ini jadi kalau kita lihat semua berondolannya sudah terserang oleh tiratabah kemudian tandan-tandan yang mulai menunjukkan gejala-gejala membusuk ataupun tandan-tandan yang sudah lewat matang atau busuk itu harus kita sanitasi terlebih dahulu kita panen, kita kumpulkan di satu tempat nah ini wajib dilakukan sebelum mengambil tindakan berikutnya seperti penyemprotan nah tanda-tandan buah yang sudah busuk yang juga dia terserang berat itu dikumpulkan pada satu tempat kemudian kita gali lubang sanitasi ukurannya bisa menyesuaikan dengan jumlah tandan yang bisa terpanel nah ini kemudian si tandan-tandan yang sudah lewat matang yang busuk tadi atau sudah terserang berat kita masukkan ke dalam lubang sanitasi bisa kita langsung timbun, tutup dengan tanah atau kita aplikasikan dulu dengan insektisida sebelum dilakukan penimbunan dengan tanah nah ini untuk mempercepat matinya si larva dari tirataba tersebut nah berikutnya tindakan yang dapat kita pertimbangkan adalah melakukan aplikasi insektisida nah aplikasi insektisida itu harus dilakukan secara langsung pada tandan yang terserang khususnya yang terserang ringan sampai sedang ini kita semprotkan secara langsung biasanya kita menggunakan volume semprot yang tinggi yaitu antara kisaran 300 sampai 400 liter per hektare ini untuk memastikan bahwa tandan-tandan yang kita semprot yang sudah terserang ini dia bisa basah secara menyeluruh sehingga peluang untuk terjadinya kontak antara insektisida dengan si larva tirataba ini menjadi lebih tinggi nah penyemprotan itu dilakukan dengan interval kurang lebih 2 minggu sampai beberapa kali rotasi penyemprotan khususnya biasanya itu kita penyemprotan kita hentikan itu jika 95% tandan buah itu sudah tidak menunjukkan adanya serangan tirataba nah bahan aktif yang sudah kami ujikan dan cukup efektif untuk mengendalikan tirataba adalah vipronil, kemudian sipermetrin, ada juga flubendiamida dan klorantaniliprol untuk bahan-bahan aktif yang lain mungkin juga efektif tetapi tidak dapat kami sampaikan karena kami belum melakukan pengujiannya secara langsung jadi ini bahan-bahan aktif yang sudah kami ujikan kalau kawan-kawan planters ada yang sudah mengujikan di luar bahan aktif ini dan terbukti efektif bisa di sharing dengan kami bisa menghubungi kami ataupun dengan membuat komen nanti di kolom komentar nah strategi aplikasi insektisida itu dilakukan bisa dilakukan secara selektif yang pertama apabila khususnya persentase tanaman yang terserang itu kurang dari 50% jadi dari hasil monitoring tadi apabila persentase tanaman yang terserang itu kurang dari 50% itu bisa kita lakukan aplikasi insektisida secara selektif jadi tidak menyeluruh semua pohon kita semprot tetapi cukup pohon-pohon terserang dan pohon tetangganya saja nah yang kedua penyemprotan insektisida dilakukan secara menyeluruh apabila persentase serangan tadi sudah lebih dari 50% nah kalau sudah lebih dari 50% sudah tidak usah mikir lagi semua kita aplikasi dalam satu blok itu secara menyeluruh sehingga ini selain untuk mematikan larva yang sudah menyerang pada tanda-tanda yang sehat ini juga untuk mencegah terjadinya serangan baru pada bunga-bunga yang mulai bermunculan tetapi tentunya aplikasi insektisida ini memiliki dampak negatif nah diantaranya yang paling pasti adalah dia menyebabkan dapat menyebabkan kematian pada musuh alami seperti predator maupun parasitoid juga yang paling berbahaya adalah terhadap serangga penyerbuk Eleidobius kamarinicus nah apabila terjadi kematian pada Eleidobius kamarinicus tentunya proses polinasi atau penyerbukan menjadi tidak sempurna sehingga nanti buah-buah yang dihasilkan itu menjadi kempet atau fruit setnya menjadi rendah nah apa itu buah kempet nanti akan kita bahas di lain kesempatan nah mengingat dampak negatif tersebut insektisida ini harus diaplikasikan secara bijak jadi tidak boleh secara sembarangan seperti tadi kita aplikasikan sebaiknya langsung mengarah pada tandan buah yang terserang untuk menghindari drift atau menghindari penyemprotan terjadi pada lokasi-lokasi di mana Eleidobius kamarinicus berkembang biak seperti pada bunga jantan nah selain itu sebaiknya apabila tetap ingin melakukan penyemprotan insektisida kita menggunakan insektisida berlebel hijau biasanya itu terdiri dari bahan aktif fluben diamida dan klorantaniliprol nah kedua bahan aktif ini merupakan insektisida berlebel hijau yang sudah kami teliti juga dan sudah kami amati dampaknya terhadap Eleidobius kamarinicus ini minim bukan tidak mematikan dia bisa mematikan tapi jumlahnya itu bila dibandingkan dengan insektisida kimia lainnya itu jauh lebih rendah jadi sehingga dia dikategorikan labelnya itu hijau akhirnya memiliki dampak yang minimal terhadap serangga-serangga mengsasaran nah kekurangannya insektisida berlebel hijau ini biasanya relatif lebih mahal seperti itu jadi sehingga ini cukup memberatkan khususnya bagi petani ataupun bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki anggaran terbatas untuk pengendalian hama atau pembelian insektisida nah sebagai alternatifnya kita bisa menggunakan pengendalian secara hayati khususnya yang paling efektif saat ini adalah dengan pengaplikasian basilus turingiensis nah basilus turingiensis ini formulasi komersialnya sudah bisa dijumpai di pasaran dan sudah sangat-sangat mudah ya untuk memperolehnya di pasaran itu ada dua formulasi yang pertama berbentuk tepung atau biasanya formulasinya WP yang kedua adalah formulasi yang cair yang cair ini biasanya formulasinya EC jadi sudah ada dua jenis formulasi tersebut di lapangan nah ini sudah kita coba ujikan secara komersil dengan penyemprotan durasi yang panjang ya atau long term efikasi waktu itu dilakukan di daerah riau yang terjadi ledakan tirataba di lapangan ini kita lakukan di sana itu ternyata dia cukup efektif untuk menekan populasi dan tingkat serangan tirataba nah dengan konsentrasi aplikasi itu 1-2 gram per liter nah jadi kalau kita lihat di grafik yang ada di sebelah kiri ini dengan menggunakan vipronil yang berwarna oranye kemudian yang menggunakan basilus turingiensis itu yang berwarna hijau jadi kalau kita lihat dia bisa sama-sama menurunkan intensitas serangan dari tirataba di lapangan meskipun kalau kita menggunakan bahan aktif seperti basilus itu dia lebih lama untuk menurunkan populasinya di lapangan dibandingkan apabila kita menggunakan bahan kimia akan tetapi dampaknya dia lebih minimal terhadap serangan terhadap terhadap eladubus kameniku sehingga ini bisa menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan menggunakan inseksida yang komersil nah selain di Indonesia beberapa pengamatan yang dilakukan di Malaysia oleh kawan-kawan di Malaysia oleh Lim dan kawan-kawan kemudian oleh Idrus dan kawan-kawan juga menunjukkan bahwa basilus turingiensis ini efektif untuk menekan populasi dan tingkat serangan tirataba di lapangan sehingga ini sudah mulai menjadi tren baru untuk pengendalian tirataba di lapangan nah kuncinya adalah pengaplikasian di lapangan itu harus dilakukan secara berkala dia dengan interval biasanya yang cukup efektif adalah dengan interval 2 minggu sebanyak 6-9 kali rotasi aplikasi itu diperlukan untuk menuntaskan serangan di lapangan nah ini konsisten juga hasilnya antara kita dengan yang dilakukan di Malaysia jadi yang ditemukan adalah 6-9 kali rotasi aplikasi agar dia bisa menuntaskan serangan di lapangan nah ini kenapa kita lebih merekomendasikan penggunaan bahan-bahan seperti basilus turingiensis untuk pengendalian tirataba adalah ini merupakan alternatif pengendalian aman terhadap Idrus kabronikus jadi kalau kita lihat nih disini di grafik ini ketika kita menggunakan inseksida berbahan aktifipronil itu ternyata populasi eledobius atau jumlah eledobius kamerodius per hektare itu langsung turun dari sejak awal dia diaplikasikan di bulan Februari 2015 waktu itu di bulan Maret kita lihat terjadi penurunan populasi terus sampai kurang lebih di bulan Mei jadi kurang lebih Februari, Maret, April, Mei 3 bulan kemudian itu populasi eledobius berada di level yang rendah jadi hanya 44 ribu ekor per hektare nah ini bisa dibayangkan karena untuk menghasilkan fruit set yang normal saja kita memerlukan kurang lebih 20 ribu ekor per hektare nah sehingga menggunakan bahan aktif vipronil ini menyebabkan populasi di lapangan menjadi sangat rendah dia recovery dari populasi eledobius baru terjadi pada bulan ke-7 ya dari ke-7 sejak aplikasi pertama nah ini baru mulai recover untuk populasi eledobiusnya sehingga baru di-recover kemudian dia meningkat dan berada pada level yang sama kembali dengan aplikasi basilus sedangkan dari ketika kita menggunakan aplikasi basilus tunggal kalau kita lihat sejak awal ini populasi eledobiusnya dia berada pada level yang kurang lebih konsisten di level yang tinggi sama dengan tanaman-tanaman yang tidak di pada blok-blok yang tidak di aplikasikan atau hanya menggunakan air atau blok kontrol jadi dia populasinya masih lebih tinggi nah ini menunjukkan bahwa si basilus turinensis ini merupakan alternatif pengendalian yang aman terhadap eledobius kamarinus sehingga lebih direkomendasikan untuk pengendalian tirataba nah apa yang kita tunggu dari teknik selanjutnya yaitu feromon untuk mengat tirataba nah jadi feromon ini merupakan salah satu komponen di dalam pengendalian terpadu jadi feromon yang akan dikembangkan ini merupakan feromon-feromon yang dapat menarik si ngengat tirataba sehingga apa ya istilahnya itu potensi untuk letakkan telur itu menjadi berkurang yang tadi betina kan tadi bisa meletakkan telur antara 105 sampai 173 itu kan jumlahnya sangat besar nah dengan memerangkap ngengatnya diharapkan di lapangan bisa tidak terjadi menurunkan populasi ngengat secara signifikan sehingga tidak terjadi kopulasi atau perkawinan dan tidak terjadi peletakan telur di lapangan nah ini diharapkan menjadi salah satu solusi juga untuk mengurangi populasi tirataba di lapangan dan ini coming soon nah ini sedang kita kembangkan untuk feromonnya mudah-mudahan di dalam waktu dekat di tahun-tahun yang akan datang ini sudah produknya sudah bisa dikomersilkan nah untuk merangkum presentasi dari awal tadi bahwa PHT di dalam tirataba itu dapat dimulai dari tindakan monitoring nah jadi pada ambang ekonomi yang 5% jadi intensitas serangan tirataba ambang ekonomi ada 5% jadi kalau dia belum mencapai ambang ekonomi itu tindakan-tindakan kultur teknis untuk mencegah populasinya atau untuk mencegah serangannya melewati ambang ekonomi itu harus dilakukan seperti tadi kastrasi yang dilakukan secara teratur sejak awal masa penanaman di umur 12 sebulan sampai ke umur 20-24 bulan tadi kemudian kita melakukan pemangkasan pelepas secara teratur pengendalian gulma yang dilakukan juga secara berkala itu harus dilakukan sebagai tindakan persegahan nah kemudian tindakan monitoring dapat kita mulai di TPH apabila lebih dari 5% TBS kita lanjutkan dengan monitoring pohon per pohon di lapangan ataupun untuk kebun-kebun yang sudah mempunyai tenaga monitoring tersendiri bisa kita langsung melakukan monitoring pohon per pohon yang dilakukan berbarengan dengan kegiatan monitoring hama lainnya seperti orites ataupun rayap dan lain sebagainya apabila teridentifikasi lebih dari 5 pohon terserang ini tindakan yang bisa kita lakukan yang pertama adalah sanitasi TBSnya apabila si tanden-tanden buah tadi sudah terserang berat itu kita sanitasi kemudian kita lakukan monitoring kembali nah apabila ambang ekonominya apabila intensitas serangannya itu sudah lebih dari 5% ini dapat kita pertimbangkan untuk melakukan aplikasi insektisida nah setelahnya 7 hari kemudian kita evaluasi kita monitoring kita lihat hasil dari tindakan pengendalian yang kita lakukan menggunakan insektisida kemudian kita sensus kembali apabila ternyata ambang ekonomi masih lebih dari 5% kita lakukan rotasi berikutnya terus menerus sampai kita pastikan bahwa jumlah tanden yang terserang itu kurang intensitas serangan itu kurang dari 5% atau bisa kita hentikan ketika 95% tanden yang kita amati itu sudah lebih dari sudah tidak terserang oleh si tirataba nah jadi kurang lebih rangkumannya seperti itu dan tidak lupa sebelum melakukan tindakan aplikasi insektisida harus kita pastikan bahwa tanden-tanden yang terserang berat atau tanden-tanden yang busuk itu sudah kita lakukan tindakan sanitasi barangkali untuk kesempatan kali ini hanya materi tersebut yang dapat kami sampaikan apabila rekan-rekan kawan-kawan bapak ibu planters ada pertanyaan dapat mengirim pertanyaan kepada kami melalui saluran pribadi ataupun melalui komentar-komentar di kolom komentar di bawah ini nah tetap terus di channel dokter sawit karena kita akan memberikan update-update mengenai materi-materi dari pengendalian hama terpadu maupun seri-seri webinar OPT yang akan datang nah terus pantau channelnya subscribe dan aktifkan notifikasinya sehingga bapak dan ibu bisa mengikuti terus perkembangan informasi mengenai dunia hama dan penyakit kelapa sawit di channel dokter sawit ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati